Nah kalau problem yang ketiga guys teman-teman sekalian yaitu problem kemiskinan ya Terutama sejak kekalahan kaum muslimin di perang dunia satu dan kedua Maka negeri-negeri muslim berikutnya adalah negeri yang terjajah Kalaupun merdeka itu merdeka secara politik tapi secara ekonomi Mereka masih terjajah dan kemiskinan menjadi fenomena yang umum di negeri-negeri muslim Terkadang justru rezim yang berkuasa itu menjadikan kemiskinan sebagai komoditas yang dipelihara Karena dengan kemiskinan itu maka ada orang-orang yang memiliki harga murah untuk bisa dibeli Apa itu maksudnya harga murah untuk bisa dibeli? Mereka dimiskinkan agar kemudian kemiskinan ini dipelihara agar kemudian Pada saat dibutuhkan untuk kepentingan politik misalkan Maka orang-orang yang dianggap miskin tapi punya suara ini bisa dibeli dengan harga yang murah Selama lima tahun kemudian misalkan dalam konteks pemilu Maka dia bisa dibeli dengan harga yang murah Karena kemiskinan itu menjadi cara yang paling murah bagi mereka untuk membeli kemiskinan dengan harga yang murah Dan selama masih ada orang-orang yang bisa dibeli dengan harga yang murah Maka kondisi kemiskinan akan selalu dipelihara Kemiskinan bukan lagi sebagai efek atau akibat dari sebuah kebijakan pembangunan Tapi memang seperti didesain agar kemudian beberapa orang yang punya kepentingan politik atau ekonomi Misalkan menjadikan kemiskinan ini sebagai bargaining dengan harga yang murah Dan dengan harga murah itu mereka bisa membeli misalkan tentang suara Mereka bisa membeli ketergantungan ekonomi Mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan untuk kepentingan segelintir orang yang zalim yang memerintah Atau yang berkuasa pada sebuah negeri khususnya di negeri kita Dari situlah kemudian kita bisa memahami kenapa kemiskinan di negeri ini tidak kunjung berkurang atau berakhir Karena memang ada orang-orang yang mendesain untuk memelihara kondisi kemiskinan Agar tetap selalu ada orang-orang yang bisa dibeli dengan murah Untuk kepentingan, jangka pendek untuk kepentingan sesaat Dari para pemimpin zalim yang memerintah di sebuah negeri Dan ini problem yang hingga di kaum muslimin khususnya di negeri kita Indonesia Pada dasarnya, miskin itu tidak hina Kemiskinan itu bukan hal yang hina Yang hina adalah ketika kemudian terbentuk mentalitas miskin Di mana orang cenderung untuk meminta Orang tidak tertarik memilih kail Orang lebih tertarik mendapatkan ikannya Dan setiap saat kemudian ada orang-orang yang punya mentalitas miskin ini Maka kemudian ini akan menjadi persoalan Di mana kemudian orang-orang lebih tertarik untuk menerima saja Tanpa kemudian memiliki semangat inovasi berproduksi Sehingga problemnya bukan soal miskin atau bukan Tapi problemnya adalah adanya mentalitas miskin Sebagai hasil dari sekian lama Kemudian rakyat ini menjadi orang-orang yang secara sistematis Dikondisikan dalam kondisi miskin Maka terbentuk mentalitas miskin Mentalitas miskin inilah yang kemudian menjadikan orang bisa dibeli dengan harga yang murah Di atas kemiskinan yang mereka dapatkan